Selamat datang kembali di channel Goi News, yang akan membawakan berita terkini, terupdate, dan terpercaya. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan berita terupdate dari kami. Salat gaib dilakukan setelah salat Jumat hari ini. Salat gaib sendiri adalah salat yang biasa dilakukan umat Islam untuk jenazah tanpa ada kehadiran fisik jenazah di hadapannya. Salat gaib menjadi pilihan ketika salat jenazah tidak bisa dilakukan, seperti kasus Eril yang tubuhnya masih dalam proses pencarian di Sungai Are. Salat gaib dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Salat gaib dipimpin oleh imam yang memimpin salat Jumat. Setelah melaksanakan salat Jumat, terlihat para jemaah tidak langsung meninggalkan masjid. Mereka melanjutkan melaksanakan salat gaib untuk Eril. Namun sebagian lainnya terlihat meninggalkan masjid. Setelah selesai melaksanakan salat Jumat, imam masjid lantas langsung mengajak jemaah untuk segera melaksanakan salat gaib. Setelah itu salat dengan satu rakaat dengan empat kali takbir dimulai. Sekarang kita salat gaib sebagainya yang sudah ditetapkan, kata imam. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, RK, dan keluarga sudah meyakini bahwa sang putra, Emeril Han Mumtaz atau Eril sudah meninggal dunia karena tenggelam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerukan agar masjid di Jakarta menggelar salat gaib untuk putra Gubernur Jabar Rituan Kamil itu. Kepada Karodik Mental, harap segera membuat ajakan dan imbauan kepada seluruh masjid di Jakarta agar mendirikan salat gaib pasca salat Jumat bagi Ananda Emiril Han Mumtaz, putra dari Ibu Atalia dan Bapak Rituan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang hilang di Sungai Are, Bern, minggu lalu, ujar Anies. Dalam keterangannya, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Anies mengimbau seruan ini harus diterima seluruh masjid di Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Dia juga mengatakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, memastikan semua kantor di lingkungan Pemprov DKI turut menggelar salat gaib. Harap mengajak serta seluruh pegawai Pemprov DKI yang melakukan salat Jumat untuk ikut mendirikan salat gaib dan mendoakan Ananda Eril, kata Anies. Tak ada ujian yang lebih berat daripada orang tua yang harus kehilangan anaknya. Maka tak lupa mari kita doakan keluarga Kang Emil agar Allah beri ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini, sambung dia. Jangan lupa subscribe, like, share dan tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang. Semoga bermanfaat, kami undur diri, sampai jumpa kembali.